Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan keluarga Kak Hasan disini Ini Kak Hasan lagi mau makan Kak Hasan Ayo sapa teman-temanmu Halo teman-teman Ini Kak Hasan lagi mau makan ya Tadi dia beli ayam goreng Nah ini Pada vlog kali ini Kami akan menampilkan Koleksi ikan-ikan ngami Ini adalah ikan laut Sejak pandemi melanda negeri ini Kami banyak berkegiatan di rumah Kak Hasan dan adiknya itu Sekolah di rumah Orang tuanya juga Bekerja dari rumah Nah untuk mengisi Waktu Luang dan juga mengusir Kebosanan kami melihara ikan-ikan Salah satunya adalah Ikan laut Ini adalah Akwarium laut Kami Nah itu Ada ikan yang Loreng-loreng Putih hitam Itu namanya Ikan Betok zebra Ini penghuni terlama di Akwarium ini Ikan ini Cukup agresif Jadi dia tidak direkomendasikan Untuk tinggal bersama dengan ikan-ikan yang Lebih kecil Terus selanjutnya yang Bersembunyi Di balik penyaring itu yang kelihatan sedikit Teman-teman ya Itu penghuni terlama kedua Itu namanya Ikan Aduh saya lupa Ikan apa ya Bapak Ikan kelapu merah Kerapu merah Ya ini Ikan kerapu merah itu Juga cukup agresif Walaupun terlihat malu-malu seperti itu Dia itu Cukup agresif Menyerang ikan-ikan lain yang ukurannya lebih kecil Bahkan lebih besar pun dia berani Walaupun kelihatannya dia itu pemalu Terus selanjutnya Ikan yang Paling besar Yang di akwarium ini Ini Nah ini namanya Ikan burung laut Bagus ya Matanya hitam Bulat besar Loncongnya lancip Dia tidak agresif Tapi karena ukurannya paling besar Jadi Yang ikan-ikan agresif lain Tidak berani menyerangnya Nah ini udah keluar Ikan kerapu merah Saya juga menjulukinya Ikan ini misterius Ya karena Gerakannya itu lebih banyak Diam Selanjutnya ikan yang cantik Ini yang badannya Lurik-lurik ini ya Seperti kain lurik Ini namanya Ikan botana kasur Memelihara ikan laut Akwarium laut ini Lumayan sulit Ini sudah hampir setahun Kami Melakukannya Dan ikan-ikannya Sering berganti-ganti Ya Ya kadang terkena Bakteri bloom Yang membuat air jadi keruh Pernah juga kadar garamnya Naik Ikan-ikannya Jadi pada kena Bercak-bercak Ketih itu Nah andalan kami itu Ini Alat pengukur kadar garam Atau refraktometer Ini ya Ini cara pakainya Ditetesin Ini cara pakainya Ditetesin Bagian yang ini Ditetesin Air kolam Terus nanti Diintip Sininya Nanti akan melihatkan Kadar garamnya Berapa Untuk akwarium air laut Kadar garam yang bagus itu 20% Jadi kalau lebih dari itu Dikurangi kadar garamnya Caranya dengan Menambahkan air tawar Lihat itu Lihat itu Ikan burung laut Dan ikan Kota nakasur Serta ikan Zebra Wah takut mereka Disuting Takut Takut mereka Nah itu Ikan yang misterius Senangnya diam Tapi dia agresif Itu Ikan Yang warnanya merah Kerapu merah Halo Ini adalah Koleksi Akwarium Kami yang kedua Ini akwarium Air tawar Atau Bisa juga Disebut dengan Aquascape Karena tidak hanya ikan Kami juga Menanam tanaman Air tawar Di dalamnya Nah ini Kita lihat Dari samping Sini Tutup dulu Pintunya Biar Kelihatan Jelas Dari samping Sebelah sini Nah di Aquarium Atau aquascape Ini Kami memelihara Ikan yang biru Total Total Itu Sejenis ikan Sepat Sepat Hias Terus ada Ikan Sejenis Lele Hias Itu Yang loreng Loreng Itu Ada kumisnya Itu Lele Hias Ini Ini ikannya Tidak mau diem Ini yang lele Hias Terus ada Ikan yang mirip Ikan koki Namun Kecil Terus untuk Membersih Alga Kami Menggunakan Siput Ini Keong Keong Air Tawar Bertugas Untuk Membersihkan Alga Ini untuk Alasnya Kami Menggunakan Silika Tujuannya Itu Ketika Lampu Dimatikan Nanti Tidak Gelap Lampu Dimatikan Bagus kan Tidak Gelap Sekarang Lampu Dihidupkan Lagi Untuk Aquascape Yang perlu Diberhatikan Adalah Pencahayaan Lampu Tidak Boleh Dihidupkan Lebih Dari 7 Jam Selama Sehari Semalam Karena Kalau Terlalu Lama Justru Akan Menumbuhkan Alga Alga Tadi Bisa Merusak Panaman Panam Kalau Ikan Air Tawar Itu Cenderung Tidak Takut Pada Manusia Karena Mereka Dari Lahir Begitu Menetas Sudah Berdekatan Dengan Manusia Diterenakan Beda Kalau Ikan Laut Tadi Cenderung Malu Malu Takut Itu Kalau Dideketin Kalau Air Tidak Selain Mencahayaan Kami Juga Menggunakan Ini Semprotan Oksigen Setiap Dua Minggu Sekali Ini Koleksi Kami Aquasket Yang Pertama Lihat Teman-teman Ini Untuk Mengurangi Kebosanan Karena Kami Mengikuti Anjuran Pemerintah Untuk Lebih Banyak Melakukan Aktifitas Di Rumah Oke Selanjutnya Ini Koleksi Aquascape Kami Yang Kedua Ini Sama Seperti Yang Tadi Konsep Menggunakan Kayu Kayu Tadi Dirembeti Tanaman Air Kalau Yang Ini Dirembeti Rumput Disini Aquarium Kecil Maka Kami Hanya Pelihara Tiga Ekor Ikan Empat Ekor Karena Yang Satu Itu Berfungsi Sebagai Pembersih Alga Ikan Sapu Sapu Dan Juga Ada Keong Pembersih Alga Itu Ikan Sapu Sapu Yang Warnanya Kuning Dia Tidak Makan Pelet Tapi Makan Lumut Yang Ada Di Daun Yang Ada Di Dinding Dinding Aquarium Ini Untuk Aquascape Menggunakan Lampu Dan Penjernih Air Ini Ya Teman Teman Keluarga Kak Hasan Untuk Sat Ini Tinggal Di Kabupaten Pati Jawa Tengah Karena Kami Mengikuti Tugas Ayahnya Kak Hasan Tapi Kak Hasan Juga Punya Nenek Yang Tinggal Di Banjar Negara Kalian Tau Nggak Banjar Negara Itu Loh Kota Pegunungan Di Tengah Tengah Jawa Tengah Itu Kota Itu Terkenal Dengan Ikan Air Tawarnya Ada Ikan Kurami Ikan Nila Kalau Teman Teman Ingin Menyaksikan Ikan Ikan Air Tawar Yang Ada Di Daerah Nenek Nya Hasan Kami Itu Sudah Membuat Liputannya Yang Yang Bisa Untuk Disaksikan Setelah Sutingan Dari Aquascape Kami Yang Kedua Jangan Lupa Teman Teman Untuk Comment Share Dan Subscribe Agar Channel Kami Bisa Berkembang Ya Kan Kak Hasan Kak Hasan Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Sampai 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 Sampai